Secara harafiah, mah adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda, artinya organ lambung. Sementara, asam lambung adalah zat atau bahan yang diproduksi di lambung untuk mencerna makanan. Jadi, pengertian sakit mah itu adalah peradangan pada dinding lambung yang disebabkan asam lambung. Penyebabnya adalah, satu, pola makan tidak teratur. Lalu yang kedua, biasanya jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi, misalnya makanan yang terlalu pedas, asam, berminyak. Lalu juga, minuman bersoda, beralkohol, dan kafein. Lalu yang ketiga adalah, stres berlebihan. Selanjutnya adalah, berat badan yang berlebih. Lalu juga, faktor penyebabnya adalah dengan riwayat perokok. Lalu, kondisi medis seperti adanya peradangan di seorang kerna. Lalu, biasanya pada pasien yang sembarangan mengkonsumsi obat anti-nyeri, antibiotik, dan anti-radang. Gejala yang ditimbulkan biasanya pada orang yang menerita sakit mah, biasanya ditandai dengan perasaan tidak nyaman di area perut bagian atas. Sensasi yang dirasakan seperti rasa perih, panas, gembung, mual, bahkan sampai muntah. Biasanya pengobatan kita mulai dari pengaturan jenis dan porsi makanan yang harus diperhatikan saat ingin dikonsumsi. Kemudian, mengkonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter. Apabila bagi penderita yang memiliki riwayat sakit mah berulang atau sering kambuh, dianjurkan untuk tidak sembarangan mengkonsumsi obat yang dijual bebas. Konsultasikan dahulu keluhan Anda ke dokter agar mendapatkan pengobatan yang sesuai. Pencegahannya adalah, menghindari hal-hal yang bisa memicu peningkatan produksi asam lambung. Satu, jangan membiarkan lambung tidak terisi dalam jangka waktu relatif lama, karena berpotensi dapat meningkatkan produksi asam lambung. Lalu yang kedua, memperhatikan porsi dan jenis makanan minuman yang dikonsumsi. Yang ketiga, pengelolaan stres. Lalu keempat, hindari merokok. Yang kelima, hindari penggunaan obat-obatan seperti anti nyeri, anti radang, secara sembarangan. Lalu pertahankan berat badan ideal. Lalu yang tidak kalah penting adalah, istirahat cukup. Terima kasih telah menonton!